Mbak Sandrina pertama kali kontak memang menceritakan bahwa Mbak Sandrina akan berulang tahun Dan ingin ada salah satu fotografer perempuan yang terlibat dalam proyeknya ini Dan juga yang di request Mbak Sandrina adalah foto underwater Dan buat aku sendiri memang aku lumayan passionate ya kalau di underwater photography Apalagi belum pernah motret Mbak Sandrina dan juga belum pernah memotret wanita berhijab untuk underwater Dan juga konsep awalnya itu kan memang dari Mbak Sandrina mau tarian Bali ya Jadi aku juga tertarik banget karena tarian Bali semuanya kan eksotis banget dan juga khas banget gitu Apalagi juga modelnya adalah Mbak Sandrina Jadi buat aku sesuatu yang luar biasa sekali bisa dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Mbak Sandrina Jangan heran suara saya bindeng, mata saya bengkak, hidung saya mampet Karena kami sudah mulai nyebur ke kolam dari jam 10 pagi Makeup dari jam 8.30 Jadi sekarang sudah jam 6 sore bayangkan dari jam 10 pagi 8 jam di air ganti-ganti busana Ada 4 atau 5 tadi tema yang diangkat tapi yang busana Bali ada 2 Makeupnya juga nggak boleh main-main nih karena di dalam air sekian lama nggak boleh luntur Jadi waktu itu Mbak Sandrina kirimkan saya sketsa dari baju yang akan digunakan Jadi di dalam air itu busana itu kalau kita memilih bahan yang berat akan menjadi semakin berat Karena akan basah dan juga digunakannya akan lebih sulit Demikian juga dengan hiasan kepala Jadi hiasan kepala ini kalau kita pakai terlalu berat di bawah itu ada pressure-nya jadi ada tekanannya Jadi ada kalanya mungkin dia bisa copot ke kiri ke kanan atau bergerak ke mana-mana gitu Jadi kita harus pasang benar-benar proper sekali Saya berpesan sama Mbak Sandrina kalau bisa hiasan kepala memang benar-benar dipikirkan bagaimana yang enaknya Jadi tetap indah dilihat tapi juga nyaman digunakannya Dan juga dari hiasan bajunya itu juga harus benar-benar kenceng karena pada saat kita pakai di air itu kadang-kadang semuanya bisa lepas gitu bisa kendor Jadi kita harus benar-benar perhatikan semua detailnya itu Jadi yang pertama itu seperti kostum Cenrawasih Jadi dia tetap menggunakan warna merah dan gul karena dalam air agar menyala Jadi saya menggunakan kain Prada tetap seperti layaknya kostum Tari Bali Tapi dari gelungannya saya buat seperti ekor merah Jadi agar terlihat lebih besar karena kalau gelungan Cenrawasih dia akan mengerucuk Karena fotonya di air jadi butuh kain yang sangat panjang untuk membuat efek foto yang bagus dalam air Kostum kedua yang saya konsepkan sendiri yang saya jadikan patokan itu Tari Baris Jadi agar terkesan maskulin saya buat menggunakan sisa simping jadi akan terlihat ketegasan bahu Dia bentuknya seperti gelungan jangit Cuma saya menggunakan bahannya ini cukli pada gelungan baris Jadi terbuat dari kerang Jadi itu akan bersinar di dalam air dan ada gerakan bergetar saat dia bergerak Di sini saya tambahkan lamat juga Saya buat selendang di bagian bahu dan bagian pinggang Buat aku, buat Mbak Sandrina yang baru pertama kali bisa dibilang berani ya Maksudnya mentalnya ada gitu Karena ada yang memang dari pertama ketemu air aja aku udah bisa lihat ekspresinya itu udah takut panik gitu Tadi ekspresi itu ada di sekitar 5 menit pertama paling Habis itu udah lancar Jadi memang secara mental gitu pejuang banget Jadi aku makanya tadi pelan-pelan sebenarnya fase pemotretannya Nggak langsung yang paling sulit Jadi aku coba ambil tahap pelan-pelan supaya nggak terlalu kaget Nah yang pertama itu karena tadi posisinya Mbak Sandrina aku minta berlutut Nah di situ bisa dibilang lebih gampang karena bersentuhan dengan daratan Nah di situ saya udah lihat ekspresinya sempet tegang sebentar Tapi abis itu udah semuanya tuh lancar Ekspresinya di bawah beda banget Jadi berapa menit kemudian udah berubah dengan ekspresi yang khasnya Mbak Sandrina Dan ujian terberat saya ternyata bukan hanya busana Tapi ternyata air kolam ini yang untuk latihan diving Biasanya orang pakai goggles Kalau saya, saya tidak pakai goggles Jadi langsung terekspos dan rupanya mungkin kaporitnya sangat kuat Sangat keras jadi perihnya luar biasa Setiap saat ini air mengalir seperti sungai dari mata saya Dan sampai bengkak Tadi berulang kali tidak bisa buka mata Harus break cukup lama dan sekarang pun masih sakit banget Jadi perjuangannya berat Dari sekian photoshoot memang bisa dibilang inilah kasus kedua Model yang aku foto memiliki masalah dengan mata Dulu ada satu sekali yang seperti itu Akhirnya aku minta buat tutup mata selama pemotretan Karena takut juga ya kadang-kadang kan ya kita nggak tahu Bahkan sebelum pemotretan saya udah cek tentang pH Terus klorin segala macam kaporit Itu di angka yang normal Tapi mungkin ada kandungan lain yang saya juga nggak mengerti Mungkin sensitif gitu di mata Mbak Sandrina Dan itu sangat mengkhawatirkan Dari tadi aku kayak Aku tanya ke adik iparku yang dokter Obat apa buat Mbak Sandrina Supaya nggak kenapa-napa Karena takutnya kan berkepanjangan ya masalahnya Jadi itu paling khawatir Dan kalau sisa lainnya Masalah post, masalah nyalinya Mbak Sandrina di dalam air Dan itu nggak ada lawan Keren banget Untuk saya Ini yang paling teruk Yang paling menarik Yang paling menarik Yang paling menarik Yang paling menarik Kemudian Semua yang ada di Odi Dive Center And Most of all Martha Suherman Who is really really now concerned about my eyes Thank you so much I love you 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 Dan ين